Halo Halo Bos Media Arab Saudi Delosupport menyebut Timnas Indonesia hanya pelengkap di putaran ketiga kualifikasi Pilar Dunia 2026 Zona Asia Media tersebut menyetarakan Indonesia selevel dengan Bahrain dan Cina Delosupport menyoroti perjuangan pelatih Timnas Arab Saudi Roberto Mancini yang merupakan orang Italia Dalam sebuah artikelnya, Delosupport menulis perjuangan Don Mancio panggilan sang pelatih bersama Arab Saudi bakalan sulit Pasalnya, mantan pelatih Manchester City itu harus bersaing dengan Jepang dan Australia untuk mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026 Di sisi lain, Delosupport menyebut tiga tim lainnya Indonesia, Bahrain dan Cina hanyalah pelengkap grup C Situasinya tidak akan lebih buruk lagi bagi Roberto Mancini Arab Saudinya tergabung dalam grup sulit setidaknya di atas kertas kualifikasi Asia untuk Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada Arab Saudi dihantam oleh Jepang tingkat pertama dan Australia yang paling berbahaya di tingkat kedua China, Bahrain dan Indonesia hanya melengkapi grup C Asia dipastikan mendapat jatah delapan tempat di Piala Dunia 2026 yang kontestannya diperluas menjadi 48 tim untuk pertama kalinya Turnamen paling bergensi di dunia ini akan dikeluar bersamaan di tiga negara Pada putaran ketiga yang akan dimulai pada September 2024 hingga Juni 2025 18 kontestan dibagi menjadi tiga grup yang berisi enam tim Dua tim teratas dari tiga grup itu akan mendapat tiket kelawas ke Piala Dunia 2026 Sementara, tim peringkat ketiga dan keempat dari masing-masing grup total enam akan maju ke putaran keempat yang akan dipertandingkan dalam dua grup yang terdiri dari tiga tim dalam format Run Robin Tunggal Sedangkan dua peringkat terbawa akan tersingkir Nantinya, masing-masing juara grup dua tim di putaran keempat akan lolos ke Piala Dunia 2026 Sedangkan, dua tim peringkat kedua akan berhadapan dalam pertandingan kandang-kandang Untuk mendapatkan hak melakoni babak pelayak interkontinental untuk merebutkan tempat terakhir yang tersedia Pelatih asal Korea Selatan, Sin Tayong, tengah mempersiapkan kejutan bagi timnas Indonesia Seperti diketahui, Sin Tayong baru saja memperbarui kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia sampai tiga tahun ke depan atau 2027 Pertemuan pertama Indonesia dan Arab Saudi terjadi pada Oktober 1980 silam Waktu itu, kedua tim bertemu dalam laga persahabatan Pada laga tersebut, Indonesia harus menelan kekalahan dua gol tanpa balas Sejak pertemuan pertama tersebut, Indonesia dan Arab Saudi sudah bertemu dalam solusi kesempatan lain Hasilnya sama, Indonesia inferior Dalam 13 pertemuan ini, Indonesia tak pernah menang Mereka hanya sempat sekali meraih hasil imbang Sisanya dalam 12 laga lain, mereka harus menelan kekalahan Selain soal hasil, urusan produktivitas gol Indonesia pun inferior di hadapan Arab Saudi Gawang sekuat Garuda kerap jadi lumbung gol bagi para pemain Arab Saudi Dalam data laman World Football, Indonesia baru mencetak lima gol ke gawang Arab Sementara Arab Saudi sudah mencetak 35 gol ke gawang Indonesia Gol terbanyak ke gawang Indonesia terjadi pada kualifikasi Piala Asia Group C 2024 lalu Gawang Indonesia dibobol setengah lusin gol tanpa balas Kemudian, di ajang yang sama, Gawang sekuat Garuda dibobol lima gol tanpa balas Hasil terbaik Indonesia kalau menghadapi Arab Saudi adalah bermain imbang Momen istimewa ini terjadi pada laga uji coba yang dihelat di Stadion Selangor Kuala Lumpur 7 Oktober 2011 lalu Waktu itu, Indonesia ditangani pelatih asal Belanda, Wimeritz Bergen Dalam laga tersebut, Indonesia sukses meredam kegainasan Arab Saudi Aima Dewi rawan sukses menjadi pahlawan Indonesia pada laga ini Ia harus jatuh bangun menghadang serbuan para penggawang Arab Saudi ke gawangnya Beda dulu, beda sekarang Indonesia menyambangi Arab Saudi dengan materi pemain mengerikan di semua lini Selain itu, masih ada dua faktor lain membuat James Ides DKK berpotensi memalukan Green Falchers di kandangnya Berikut, tiga faktor yang membuat timnas Indonesia bisa mengalahkan tim asuhan Roberto Mancini Bukan sulap, bukan sihir Timnas Indonesia dalam dua terakhir kempiminan Erick Thohir sebagai orang nomor satu PSSI mengalami kemajuan pesat Karena naturalisasi yang dibuka lebar-lebar oleh PSSI membuat tim nasi Indonesia kebanjiran pemain-pemain keturunan Meski tak lepas dari kritik, kehadiran pemain-pemain naturalisasi Macen Corby Amat, Jay Ides, Rafael Sutrit, Tom Hayek, Ragnar Orlat Mangon, Justin Hoepner, dan Calvin Ferendok membuat tim nasi Indonesia semakin beringas Di putaran kedua kualifikasi lalu, pemain-pemain naturalisasi tersebut tampil gemilang yang membuat Indonesia mengungkir sejarah dengan lolos keputaran ketiga kualifikasi Sebelumnya, Indonesia juga mampu melangkah ke babak enam bulas besar Piala Asia 2023 Dan dinas U23 yang dimotorin Rafael Sutrit memahat mencapai gemilang setelah mampu menembus semifinal Piala Asia U23 2024 Di klub, sebagian besar pemain tim nasi Indonesia juga merupakan pemain inti, Jay Ides dan Kelvin Ferendok misalnya Musim lalu sosok protagonis di klubnya masing-masing Jay Ides ikut mengantarkan Valencia promosi ke seri EA 2024-2025 Sedangkan, Kelvin Ferendok nyaris tak tergantikan di NSC Nijmegen, Belanda sepanjang musim 2023-2024 Ditambah, sejumlah pemain muda berbakat lainnya macam Rizky Rizzo, Asnawi, Mangkualam, dan Pratama Arhan jelas bakal membuat Arab Saudi kelimpungan Dibandingkan Roberto Mancini, Sintayong memang bukan siapa-siapa Siapa sih yang tak minder dengan lataran belakang Roberto Mancini? Namun, Sintayong tak boleh dipandang sebelah mata Pada Piala Dunia 2018, saat menukangi Korea Selatan STY pernah bikin heboh yang membuat banyak orang seakan tak percaya apa yang baru saja dilakukan Meski gagal melangkah ke babak 16 besar lantaran finish ke posisi ketiga grup F Tapi, Korsal Besutan STY mampu mempermalukan raksasa dunia Jerman 20 tanpa balas Banyak yang tak percaya, termasuk nakoda der Pazir kala itu Joachim Low Pengalaman itu pastinya membuat Sintayong tetap percaya diri jelang bentrok versus Arab Saudi Jerman saja bisa dirubukan apalagi Arab Saudi Sejak menukangi timnas Indonesia pada 2021 Salah satu iat kesuksesan Sintayong adalah ia kerap gontak-ganti taktik Kadang memainkan 3-5-2 Di lain waktu menerapkan formasi 3-4-2-1 dan 4-4-2 Ini sangat cocok untuk menghadapi Arab Saudi Karena Roberto Mancini juga tipikal pelatih yang doyan gontak-ganti formasi untuk kebutuhan taktik yang ingin ia terapkan Untuk bisa menerima taktik yang kerap berubah-ubah tadi STY membutuhkan pemain yang memiliki skill serta kebukaran fisik di atas rata-rata Dengan demikian, ia bisa mengoptimalkan semua lini Khususnya lini tengah untuk bermain tanpa kendor sampai babak perpanjangan waktu Taktik gontak-ganti, pemain di starting XL juga kerap membuat lawan kesulitan membajak kemampuan masing-masing Amunisi kepunyaan Sintayong Dengan tiga faktor tadi, Dinas Indonesia siap melumat Arab Saudi Terima kasih telah menonton!